Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana cara setting tampilan Google Map agar terlihat Google Earth seperti ini, jadi ketika dibuka kelihatan seperti ini normalnya tidak seperti ini, hanya berupa map, gambar daripada jalan-jalan nah setelah kita klik garis 3 disini, klik disini, klik setelan, kemudian cari ke bawah disini ada mulai maps dalam tampilan satelit, nah ini yang menentukan dia gambar satelit atau tidak kalau ini kita buang centangannya, kita lihat mapnya maka dia hanya tampilan jalan-jalan seperti ini, kita sulit melihat bangunan rumah kita dimana nah bagaimana tadi agar tampilannya, tampil bangunannya bisa kita lihat rumah kita dimana maka klik ke garis 3 ini, kemudian klik setelan, lalu cari ke bawah lalu centanglah, mulai maps dalam tampilan satelit, centang disini setelah tercentang, maka tampilan mapsnya sudah berubah kembali sehingga kita bisa melihat posisi rumah kita persisnya dimana maka ketika kita menentukan titik yang mau kita gunakan, akan gampang seperti ini misalkan ketika kita mau memindahkan titik ini titik online education center kita klik disini lalu kita klik edit nah kita klik update lokasi di peta ini bisa kita besarkan lalu marka merah ini tadinya yang disini berwarna biru sekarang kita satukan disini dekat kantor ini klik ok lalu kirim maka dengan demikian nanti peta ini akan disesuaikan setelah disetujui oleh google jadi marka ini akan pindah nanti di menyatu di kantor ini marka yang merah demikian cara mengubah tampilan daripada google map dari tampilan peta menjadi tampilan satelit intinya adalah di garis tiga ini klik setelan lalu tandai disini mulai maps dalam tampilan satelit centanglah jika ingin tampilan satelit atau buang centangannya jika ingin tampilannya seperti peta biasa saya pitus polikarpus surung manulang sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati